Hai katanya para siswa dan siswi serta para jamaah baik yang di dalam penjara maupun di luar penjara saya kurang paham maksud panitia kenapa jamaahnya dipisah seperti itu saya gak ngerti pada tempatnya luas kenapa kenapa VIP inilah belum jadi pejabat saja sudah bergaya kalau saya jadi panitia ngapain dipisah-pisah seperti ini 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 belum jadi pejabat saja panitianya sudah membeda-mbedakan kalau saya tak loskisah aja losra rewel coba adik-adik kan ini bermain di platform digital media kalau space seperti ini anda shooting anda kasih kamera itu pasti di youtube jelek banget kenapa karena terlalu banyak ruang yang kosong sementara di luar sana orang empet-empetan ini artinya apa ini panitia bagi saya gak fair ngapain ngapain lagian sekolah yang baik itu sekolah yang terbuka yang merakyat makanya saat ini otak saya itu belum nyambung apakah karena saya baru bangun tidur kok kesannya eklusif saya gak kebayang di luar space sebasar ini mubadir sementara mereka dibiarkan dijauhkan di luar pagar ini maksud saya ini idenya siapa guru nih coba sekarang bisa gak yang di luar masuk saja coba saya minta semua jamah yang di luar silahkan masuk ke depak ke dalam supaya lebih saya lebih enak ngasih pengajian sehingga kesan kita tidak eklusif kesan kita itu asik dibuka saja coba adik-adik yuk semuanya dibuka sehingga jamah kita yang lain bisa masuk adik-adik maju gak apa-apa tetap disitu tapi yang anak-anak gak usah keluar di dalam saja jadi satu monggo ibu-ibu silahkan masuk ke dalam enggak apa-apa coba mas-mas banser ikut mengkondisikan biar cepat yuk silahkan masuk ibu-ibu silahkan masuk ke dalam eh banser kok gak bisa masuk-masuk kenapa gak bisa dibuka atau kenapa digembok ya jadi malah tak pikir-pikir mau malah kue kue cahdi penjara ya leo nanggup digembok barang atau mungkin kalian belum dirasa belum dianggap jina mungkin ya salu ala nabi muhammad salu ala nabi muhammad masak murid me Terima kasih. 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 Terima kasih.